Wah, Pemirsa, kayaknya banyak ibu-ibu lagi metik sayuran. Ini sayuran apa, ibu? Papaya Jepang, Pak. Papaya Jepang bisa jadi apa? Menjadi urap. Menjadi urapan. Asing juga. Ini untuk bagus manfaatnya juga untuk peningkatan asih. Untuk produksi asih. Makanya urapan jadi urap enak. Dan saya belum pernah coba. Masak sehat boleh nggak dibagi resepnya? Boleh. Kita ketapur yuk, kita masak. Ayo, Uwurusaha. Sampai jumpa. Halo, Pemirsa Masak Sehat. Tadi saya dengan ibu Murni ya, telah keliling kampung hijau ini. Kampung hijau. Barokah. Barokah di daerah? Pinang Gria Permai. Pinang Gria Permai. Tadi saya potik daun, namanya daun pepaya. Jepang. Jepang ya, nanti akan diolah menjadi masakan namanya urap kalau nggak salah ya. Dan saya akan memasak sebuah resep dari Thailand namanya nasi goreng mangga muda ala Thailand. Jangan dikemana-mana, tetap di Masak Sehat. Pemirsa, nasi goreng kan biasanya kalau kita makan begitu saja kadang ada rasa enak ya, karena lemaknya tinggi. Tapi sekarang kita olah menjadi masakan ala Thailand yang menggunakan banyak sekali sayuran. Jadi rasanya tuh walaupun nasi goreng, tapi ringan dan sigar. Kita langsung kenalin bahannya ya, untuk membuat nasi goreng. Mangga muda ala Thailand ini, jadi ada nasi putih ya Bu. Kita pilih yang perak, kalau nasi goreng itu harus jangan terlalu lembek, biar nanti butiran nasinya bagus. Bagus. Saat kita goreng. Nah, pasti kita gunakan mangga ya. Yang masih mungkal jangan kematangan, karena nanti teksturnya akan lunak ya, akan lembek kalau terlalu matang. Ada sederetan bumu ini ada bubuk unyit, atau bisa diganti dengan juga bubuk saflon kalau ada ya. Kemudian gula pasir, kecap asin, ada tomat, kemudian kacang bolong, garam, kaldu instan vegetarian ya. Minyak biasa untuk menumis. Ini ada soun, atau bisa juga diganti dengan bihun ya. Kemudian ada kacang mete yang telah kita trincang, telah kita sangre atau dipanggang. Jamur kancing, ada toge besar. Kemudian, biar lebih segar nih Bu, kita gunakan air jeruk lemon nanti saat memasaknya. Kemudian ada, ini daun ketumbar ya. Yang nanti kita iris halus sebagai taburan di atasnya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang hijau, dan jahe yang nanti kita iris halus. Sekarang langsung kita perhatikan ya Bu. Ibu bantu saya potong-potong jamur ya. Ibu boleh potong iris tipis-tipis seperti ini. Ini salah satu sayuran yang vitaminnya dan protein lambatnya itu sangat tinggi, jadi bagus banget. Ibu Wiris halus ya. Pemirsa kegiatan di kampung hijau ini katanya ada pengolahan sampah. Ada sampah apa aja nih Bu? Sampah kering, sampah basah, sampah dapur ya. Itu diolah menjadi apa Bu? Pasti sesuatu yang bermanfaat ya. Kalau yang basah diolah jadi pupuk. Yang basah itu seperti sampah dapur ya. Iya betul. Nah kalau yang ada nilai korupsi seperti botol, kaleng, kardus. Itu diapakan? Diolah menjadi bentuk kerajinan. Dari warga, menyetor sama kita. Jadi kita adakan dalam satu minggu itu dua kali. Kayak bang sampah istilahnya ya. Iya, jadi jam 9 sampai jam 3. Nah sesudah itu langsung ditimbang. Ditimbang udah ada kelihatan ini nilai uangnya itu. Bisa dijual lagi menjadi uang dan bisa diaplikasikan untuk kegiatan yang lebih positif lagi ya. Hasil dari si limbah tadi ya. Oke lanjut masak ya Bu. Ini pemeriksa ini jeruk lemonya telah kita potong-potong ya. Kita ambil airnya. Ibu boleh bantu ambil air. Bisa diperas. Jadi kalau motong jeruk lemon tuh harus kita potong bulirnya ya. Biar air keluarnya tuh banyak ya. Jangan membulat tapi kita potong bulirnya. Tomat telah dipotong-potong. Jamur juga sudah. Nah sekarang bumbunya nih Bu. Ibu boleh potong bawang merahnya. Ibu iris halus aja ya Bu ya. Iya. Mau diiris halus. Diiris halus. Sepertinya yang buat tumisan pada umumnya lah ya. Iya. Nah pemirsa ini bumbunya telah kita iris ya. Sekarang tinggal kita tumis. Ini kayaknya sudah panas minyaknya ya Bu ya. Iya. Sekarang bawang merahnya kita masukkan. Kemudian bawang putih ya pemirsa ya. Ya seperti bikin nasi goreng di rumah Bu. Iya. Bumbunya kita tumis. Bambang merah, bawang putih. Nah pemirsa ini kita tumis sampai wangi ya. Jangan sampai Gosong. Gosong. Nanti malah rasanya akan pahit ya Bu ya. Nah sekarang Ibu boleh masukkan jamurnya Bu. Jamurnya. Iya. Jamur masuk. Jadi bahan yang lama matang kita masak dulu ya. Iya. Kacang bola boleh masuk Bu. Sudah. Ini bisa kita gunakan yang fresh ya. Biar lebih sehat. Jangan yang kalengan. Saro. Cukup. Cukup. Oke. Jahe yang kita masukkan pemirsa ya. Kemudian bubuk kunyit Bu. Bubuk kunyit. Atau bisa diganti saffron atau irisan kunyit cegar juga boleh. Semua nggak? Boleh, boleh. Biar nanti nasi gorengnya berwarna kekuningan. Oke. Gula pasir. Kecap asin. Kurang lebih juga satu sendok teh. Wah, wangi ya Bu ya? Iya, wangi banget. Nah, ini sekarang garam ya. Garam masuk. Kemudian bubuk kaldu. Kurang lebih satu sendok teh Bu. Bubuk kaldu. Iya, yang sehat pectarian ya. Oke, bubuk masuk. Setelah bahan matang, baru nasinya kita masukkan. Sekarang boleh nasi Bu. Ini bubuk kunyit lincah ya. Pas udah biasa masak di rumah ya. Sudah kelihatan terampil ya. Oke. Nasinya masuk. Oke. Nah, sekarang nasinya sudah masuk. Sounnya sekarang kita masukkan. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan soun ya. Bisa diganti dengan mihun. Boleh sedikit lagi Bu? Sedikit. Oke. Bihun masuk. Wah, ini sedikit sabun rata nih Bu. Sekarang boleh tomatnya masuk? Oke. Kalau tomat ya, rata. Banyak-banyak juga. Gak apa-apa ya Pak. Karena kan sehat ya Bu ya? Iya. Sumber vitamin A, vitamin C. Oke. Sekarang mangga mengkala, Ibu masukkan. Boleh? Oke. Ini yang bikin seger ya, pemirsa ya. Pakai mangga muda. Gak apa-apa, semua enak. Boleh. Enak. Bu, kalau Ibu lagi susah, gak musim mangga gitu ya. Bisa ganti nalas boleh. Nah, ini hampir matang ya Bu ya. Sekarang toge-nya boleh masuk Bu. Toge? Cantiknya belum? Toge yang besar. Karena sayuran memang cepat banget matang ya. Jadi dimasukkan saat, sesaat sebelum kita angkat. Jadi nanti masih kres-kres, masih seger ya. Kalau untuk variasi ini kan alat Thailand, Ibu. Kalau Ibu mau kecap manis juga boleh. Buat variasi. Toge sudah masuk, sekarang cabai rawit. Wah, Thailand memang kayak gini Bu. Asam seger, citarasannya ya. Asam seger, pedas, manis. Asam seger, pedas, manis. Dan sedikit menggunakan lemak ya. Oke. Ini minyaknya sedikit kan. Nah, sekarang taburi kacang mete pangang. Selurum mete. Sentuhan akhirnya ya. Wah, mantep. Ini juga sumber protein dan lemak yang bagus juga ya, Bu. Oke. Cukup. Ah, semua aja. Semua aja ya, biar mantap ya. Kacang mete yang telah kita panggang, kita cincang ya. Iya. Sentuhan akhir, air cedok lemon. Air cedok lemon. Kurang lebih. Sedikit aja, Bu. Iya. Satu sendok makan lah. Biar lebih mantap lagi. Nah, ini sudah matang ya, Bu ya. Iya. Tinggal kita plating aja ya. Nah, sambil menunggu kita plating, ada yang bertanya nggak? Ibu-ibu silahkan. Bapak-bapak juga ya di belakang ya. Monggo. Nama saya Bapak Punomo. Pengawas kooperasi Kampung Hijau Barokah. Saya mau nanyakan. Di samping itu mangga diganti sama nanas. Terus sayurannya. Supaya lebih nikmat lagi enak ditambah. Nah, itu aja. Dan terus ada tambahan-tambahan seperti, apa tadi, jagung juga boleh. Itu aja, saya mau nanya. Apa itu nanti berubah rasanya atau tidak? Atau kalau bisa, ya sama enaknya kayak yang sebelumnya. Itu aja. Terima kasih. Jadi komposisi sayurannya boleh nggak ditambah dengan jagung? Boleh. Tapi jagung sebenarnya kan kaya banget karbohidrat. Di sini sudah banyak karbohidrat. Ada nasi, ada mie. Jadi sebaiknya sayuran yang jangan ada karbohidrat yang tinggi ya. Yang sayurannya lain saja. Tapi boleh kalau Bapak suka jagung manis atau jagung pipilan. Berikutnya Monggo, silahkan. Saya Evi Amalia, mau bertanya mengenai masakan tadi, nasi goreng mangga muda ala Thailand. Apakah bumbunya boleh di, tumbuh, apa, di ulek? Kalau ini kan ditumis, di ulek boleh tidak? Terima kasih. Diris halus ya? Diris halus. Di ulek boleh nggak? Boleh. Tapi Ibu, cita rasanya itu agak beda. Kalau di ulek itu lebih wangi ya, dan bumbunya lebih meresap. Kalau ini lebih light rasanya. Karena bumbunya nggak terlalu nyatu banget dengan nasi dan mie-nya. Tapi boleh kalau untuk variasi. Nah, sekarang tinggal kita plating ya. Resep pertama kita sudah selesai. Hidangan yang praktis mudah dibuat dan menjadi alternatif hidangan sehat keluarga Anda. Resep kedua seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap dimasak sehat. Jangan kemana-mana, tetap dimasak sehat. Terima kasih telah menonton 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 Nenek Omaryati, suka dipanggil Nenek Jahran. Mau tanya dengan adanya, saya Ketua Kampung Hijau, saya Ketua Kampung Hijau Barokah. Saya mau tanya mengenai urap itu tadi. Jadi kalau pakai air lebih mecek-mecek gitu, apakah itu mengurangi rasa atau tidak? Udah itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk resep ini ditambah air bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma teksturnya agak berbeda. Dan kalau ada unsur air biasanya lebih nggak awet ya Bu ya. Kalau Ibu buat langsung disajikan nggak apa-apa. Tapi misalnya untuk melakukan tahan lama, sebaiknya dimasak seperti ini, yang kering ya Bu ya. Oke, berikutnya silahkan. Saya Bu Rosmiati dari Kampung Hijau, anggota kooperasi. Mau menanyakan resep urap. Kalau seumpamanya nggak pakai air, hanya minyak aja, bagaimana mengurangi rasa pasanya atau bagaimana rasa enaknya gitu. Kalau bumbunya nggak ditumis atau nggak pakai air, jadi kering aja, dicampur aja ya. Disanggrah istilahnya seperti itu ya. Sebenarnya boleh saja pemirsa ya, cuma nanti teksturnya agak sedikit lebih kering ya Bu ya. Dan aromanya juga beda, kalau ditumis kan ada wangi-wangi dari bumbu yang ditumis ya. Oke, tapi bisa kalau Ibu nggak mau menggunakan lemak tinggi ya. Iya bisa. Oke, nah sekarang, ayo Bu tinggal kita atur di piring sajin, nanti kita cicipin mareng-mareng ya. Nah, resep Ibu memang mantep nih, akan saya coba di rumah nih, karena praktis ya. Praktis dan murah. Praktis dan murah, benar karena bahan-bahannya juga diambil dari kebun sendiri kan. Iya, kelapa sendiri. Ini yang beli apa? Nggak ada kan? Di kebun kalau saya lihat ada semua ya, dari cabai sampai, mungkin garam ya Bu yang beli ya. Garam gula lah. Garam dan gula ya. Oke, kayaknya cukup ya. Tinggal kita hias. Dengan sedikit hiasan. Biar lebih cantik ya Bu ya. Kita tambahkan sedikit daun butter shelly. Wah. Jadi, cantik dan menggugah selera makan. Inilah resep kedok kita. Bagi ada yang baru bergabung, berikut ringkasannya. PEMBICARA 1 Bagi ada yang baru kita lanjutkan. selamat menikmati 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 selamat menikmati